Intro Sebanyak 30 kepala keluarga di desa Pulau Gajah Rengat, Kebupaten Inho Riau hingga saat ini untuk sementara terpaksa harus bertahan di tenda pengungsian. Hal ini disebabkan karena desanya masih terendam. Belum surutnya banjir yang merendam pemukiman warga di desa Pulau Gajah, Kecematan Rengat, Kebupaten Inho beberapa pekan ini menyebabkan 30 kepala keluarga di desa Pulau Gajah Rengat terpaksa harus bertahan di tenda pengungsian. Kondisi banjir yang disebabkan luapan air sungai Indragiri saat ini masih sangat besar dan masih merendam sebagian rumah warga. Jika sebelumnya ketinggian air mencapai 2 meter, namun saat ini sudah mulai surut, banjir tinggal 1 meter. Bahkan di beberapa titik masih terjadi lebih dari 1 meter. Kepala BPD Desa Pulau Gajah Marisah menyebutkan, kondisi banjir besar ini sudah dirasakan masyarakat kurang lebih 2 bulan. Banjir ini juga menimbulkan persoalan baru terhadap kesehatan masyarakat, di mana masyarakat mulai mengeluhkan gatal-gatal. Di sini sudah terdampak banjir lebih kurang dari 2 bulan setengah. Semuanya masyarakat tidak ada pemasukan karena sawit yang kami punya tidak bisa dipanen. Dan anak-anak sudah pada kena kutu air, gatal-gatal, karena mandi air yang mungkin tidak bersih, ya itulah yang kami rasakan di sini. Kami berterima kasih banyak dengan Pak Kasat Narkoba yang telah sudi mengantarkan kami berupa bahan pangan yang sangat-sangat kami butuhkan untuk saat ini di sini. Berapa kakak ini Pak, masyarakat yang terdampak terdampak? Yang di Jusun 1 di Desa Kampung Baru ini ada sekitar 35 kakak. Kalau untuk di tenda pengungsian ini sudah berapa lama? Di tenda pengungsian sudah sekitar 1 bulan setengah. Marisah mengharapkan bencana banjir ini segera surut sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing dan aktivitas keseharian di lingkungan masyarakat dapat kembali normal. Donnie Eka Putra melaporkan.